Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Yamaha N-Max dan Honda PCX bisa ketar-ketir nih brosis, dikarenakan skutik terbaru bergaya maksi resmi dirilis nih brosis. Skutik ini gak cuma hadir dengan desain sporty aja loh brosis, mesin pada skutik ini juga dibekali mesin 180 cc yang lebih bertenaga dari Yamaha N-Max ataupun Honda PCX sekalipun. Dan skutik tersebut berlabel KRV-180 dari pabrikan Kimco. Meski sebenarnya skutik ini telah hadir pada tahun lalu, skutik ini kembali hadir dengan beberapa upgrade. Meski sebenarnya untuk urusan desain gak jauh beda sih dari sebelumnya, seperti penggunaan dual headlamp LED pada bagian pencahayaan, serta desain fairing depan yang agresif. Lalu pada bagian instrumen terlihat juga memiliki panel full digital yang berdesain modern dan mewah, serta stang model naked ala Honda PCX. Selain itu pada bagian dashboard depan terdapat space penyimpanan barang pada bagian kanan, serta smart key dan USB charging, lalu pada bagian kiri terdapat lubang tanki. Dan menariknya, skutik ini juga terlihat memiliki dek bawah rata, beda dengan yang ada pada Honda PCX dan N-Max yang memiliki sekat. Beralih pada bagian stop lamp juga, memiliki desain sporty yang menggunakan sistem pencahayaan full LED. Sedangkan untuk suspensinya, terlihat menggunakan suspensi teleskopik dan pengereman cakram ABS dan velg berukuran 13 inci dengan ban 110x70 pada bagian depan. Dan belakang menggunakan suspensi horizontal black link, serta pengereman cakram ABS dan velg berukuran 13 inci dengan ban 130x70. Hadir di segmen skutik sporty, skutik ini juga dilengkapi fitur canggih seperti turbulent kinetic energy, traction control system dan masih banyak lagi. Untuk urusan mesin, skutik ini dibekali mesin yang sangat bertenaga di kelasnya, yang berkapasitas 175, 1 cc 4 katub yang mampu menghasilkan tenaga 17,03 PS pada 8.000 RPM dan torsi 1,5 KGM pada 6.500 RPM. Sedangkan untuk urusan harga, motor ini dibanderol sebesar 50 jutaan di pasar Taiwan, brosis. Tapi harga tersebut terlihat mahal, karena dikonversi dari dolar Taiwan ke rupiah ya brosis, di mana mata uang Taiwan memang memiliki nilai yang lebih besar dari rupiah. Tapi kalau kita lihat dari daya beli di sana, harga tersebut setara kok dengan Yamaha N-Max di Indonesia yang seharga 30 jutaan? Nah gimana nih brosis? Kira-kira skutik ini layak gak masuk Indonesia dan menjadi penjaga LN-Max dan PCX di Indonesia? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar dan subscribe channel ini ya! Mwah!